Intro Investasi yang apa sih, ngejanjiin, kayak kita naruh uang sekian, terus dapet uang sekian. Gue sih gak pernah ngikutin-ngikutin kayak gitu, karena gue pribadi, gue tuh kalau soal duit ya, kalau soal duit, gue lebih percaya nabung di celengan sampai saat ini gue. Dan istri gue sama gue masih sampai saat ini masih nyeleng di celengan yang plastik kayak gitu, nanti kalau misalnya udah penuh dipindahin lagi atau ditambahin lagi. Masih ada di rumah juga sampai sekarang celengan ya, kalau misalnya soal investasi gue belum belajar sampai sana. Nah, yang mana nih, jangan yang ada di mentang-mentang udah masuk sosial media, viral di sosial media, diikutin. Kita harus tahu juga, dia itu kerja sama-sama siapa, terus menang jawabnya apa itu harus lebih diperhatiin dulu. Jangan langsung tergiur sama nominal. Lu taruh duit 10 ribu, langsung jadi 100 ribu, woy, tukang sulap apa gimana? Nah, itu dia. Apalagi muda-mudi itu ya. Kalau muda-mudi sih, ya silahkan aja kalau memang mau menginvestasikan. Cuman, kalau gue lebih, kalau mau investasi, kalau gue udah ajarin ya. Gue udah ajarin sama bokap sih, investasi mendingan lu larinya ke rumah atau ke emas. Karena itu, harga jualnya nantinya, ya walaupun memang jual rumah susah, gue pernah ngalamin itu. Jual rumah susah, cuman kan rumah itu semakin lama semakin mahal. Nggak ada harga rumah yang makin lama malah makin turun gitu. Nggak kayak kita beli handphone yang handphone baru keluar, handphone ini harganya udah 21 juta, sebulan kemudian keluar handphone baru harganya udah jadi 15 juta. Makanya gue nggak pernah ganti handphone yang mahal sampai sekarang. Ya mungkin, saran gue ya kalau untuk investasi, kalau gue pribadi, lebih investasi ke emas, beliin orang tua emas. Itu, hitung-hitungan lu, orang tua juga seneng kalau dibeliin emas, cincin kek, kalung kek, apa segala macem. Nah, di saat lu butuh, lu bilang aja rakyat lu emak lu ya. Emak, ini bisa nggak digadih dulu gini-gini. Ya kan, it's okay, itu juga punya kita juga. Dan izin juga kalau misalnya orang tua nggak ngeizinin ya jangan gitu. Nika udah 3 bulan, ya pastilah siapa sih yang nggak mau punya anak. Gue malah maunya buru-buru terus. Gue mau-mauunya buru-buru terus. Dan ya kemarin sih sebenarnya udah telat 2 minggu tuh gue udah berharap lebih, udah berharap lebih. Cuman hari ini baru aja hari ini, Naya malah halangan. Cuman ya itu kan yang dikasih sama Allah ya. Sabar aja, itu artinya belum dititipin sekarang. Ya berdoa aja lah. Berdoa dan usaha terus. Gini sih, mungkin gue nikah muda ya. Jadi sebenarnya kita berdua pengen nikmatin masa-masa muda bareng-bareng. Mau pacaran dalam pernikahan. Iya memang, memang gue nikah tuh pengen buat pernikahan itu romantis di dalam menikah gitu. Jadi kayak pengennya tuh pacaran nikah tuh kayak apa sih gitu. Ternyata yang gue lakuin sekarang menyenangkan banget gitu. Nggak apa ya. Nggak ragu untuk menggandeng pasangan lo di mal kah atau di jalan kah. Jadi wala saja. Kalau misalnya orang-orang lihat, gila. Kan kadang kan suka ya. Ada beberapa orang yang kalau itu orang gandengan padahal pacar berhijab pas segala macem. Itu sih yang gue jaga-jaga. Kalau misalnya sekarang gue gandeng, itu orang itu udah nikah bro. Itu kan.